Karir politik Gibran Raka Buming Raka bisa dibilang berjalan dengan sangat lancar. Namun kisah cintanya dengan sang istri Selvi Ananda ternyata tidak semulus karir politiknya. Gibran dan Selvi ternyata sempat sulit mendapatkan restu karena perbedaan agama. Diketahui Selvi merupakan pemeluk agama Katolik sebelum dinikahi anak sulung Presiden Jokowi Dodo itu pada tahun 2015 silam. Konon Ibunda Gibran Iryana Jokowi sempat merasa keberatan dengan perbedaan agama keduanya. Namun kegundahan ini akhirnya menemui titik terang ketika Selvi mantap untuk menjadi muhalaf dan mengucapkan kalimat syadat di depan pengurus Masjid Istiqal pada 20 Februari 2015. Lalu pada 11 Juni 2015, Selvi akhirnya resmi dinikahi Gibran. Namun karena ayahnya beragama Katolik, Selvi akhirnya dinikahkan dengan Kepala KUA Banjarsari, Mukhtar Rauji sebagai wali hakimnya. Namun Selvi ternyata bukan satu-satunya sosok yang rela pindah agama demi menikah dengan anak pejabat. Sebab jauh sebelum Selvi menjadi muhalaf, ex-panglima TNI Jenderal Andika Perkasa ternyata juga sudah melakukan hal serupa demi menikah dengan dia Erwiani Trisnamurti Hendra Trihendro Priyono. Diketahui, purna wirawan TNI itu dilahirkan dengan nama Francisco Saverius Emmanuel Andika Perkasa pada 21 Desember 1964. Andika dilahirkan dari Kolonel F.X Sunarto yang merupakan seorang Katolik. Namun setelah dikenalkan dengan putri ex-Kepala Bin Jenderal TNI Prof. Dr. A.M. Hendro Priyono dan hubungannya semakin serius, Andika akhirnya mantap untuk berpindah keyakinan. Andika rupanya menjadi muhalaf ketika menikahi Haiti. Kala itu Andika masih berpangkat kapten. Usai menjadi muhalaf, anak keempat dari delapan bersaudara itu juga mengganti namanya dari F.X Emmanuel Andika Perkasa menjadi Muhammad Andika Perkasa. Perkara perubahan agama Andika ini sempat menjadi perbincangan setelah beredar data tentangnya saat masih menjadi taruna di Akademi Militer. Namun kini sudah jelas, Andika adalah seorang Muslim yang dibuktikan dari sumpah-sumpah jabatannya selalu menggunakan Al-Quran. Hingga banyaknya momen Andika selama bulan Ramadan maupun Idul Fitri.